Selesa terbanglah, urebku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lungo-lungo, wae... Ya sudah, ngaji-ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidga yatiman fa'a wa, yang yatim-yatim dulmat pade palenya. Seterusnya sampai ailan fa'a, yang satus. Terus kepenak, karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya, Sudah lah, sepokoknya ngaji, makan, rapati paham lah, sementing, makan. Sudah, Allah di atamahum minjuk. Apa mensifati dirinya itu sederhana? Al-mut'im, yang ngasih makan. Wa'amanahum minhawuf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkep, kita gini-gini ya. Ya sudah, baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya, Coba andekan kita bisa terbang ke Mekas setiap saat. Sebenarnya waya mangan, raduwe. Sumpuk. Aduh, resot terbang, tapi makan apa? Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ini. Allah ini cocok. Ya, selain resot terbang. Tapi ini penting kalau aturakan, supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu, Hageddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hageddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen, itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan, diceraikan suaminya, itu tinggal mati. Itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat Mak. Kalau dalam kita VK kan, tolak yang sunni itu, fiturin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jimak. Misalnya kamu nekahi janda, malamnya dijimak suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nekahi, enggak ada iddah. Terus punya anak yang enggak mirip kamu sama sekali. Karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil, raka ruhan, nak mangan wangil. Boleh ngera raka ruhan. Ngudang kuih abah. Kayak apa? Tapi baru kanya iddah itu selesai. Karena orang yang boleh dinekah, harus baru atur rahmu. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang. Karena tidak terjadi ikhtilatul ansap. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen. Terus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu inti sabnya. Bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang, monggo. Tapi kalau anak angkat ini sampai lupa nasapnya, kemudian nanti ketemu saudaranya, nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya, pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu, padahal aja nabi. Itu yang gak diinginkan kancing nabi. Belum keangkuan. Misalnya, lewat nanti yang tipe anak ketulak gaya. Anak angkatnya gusbat, terus lali keluarga ini. Lala bapaknya jenis parmin, terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuan. Mendidik apa? Sehingga Islam, dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan Akhirnya disebut Zaid bin Harisah. Tapi sayangnya nabi tetap. Sampai jenis Sayyidah Aisyah, mangkelnya bukan main. Karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini aku gak jajar Zaid Hassan. Ini aku kayak gula kopi. Sotok wireng, sotok putih. Ini aku gak meler. Nabi kadang ngentikan, Sisi, corong jawa kan ngerti. Zaid Aisyah gak geleng. Ngombelnya cairan kan gak enak. Jepulnya malah sing isi kan di nabi. Wih mulia ne Usama sing isi walaik. Artinya sayangnya tetap. Tabaninya dibatalkan, tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah s.a.w.